Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ada orang udah nikah Dia masih dalam edah Edah itu kalau bahasa jamaat-jamaat Jarak lah antara dia sama suami pertamanya Mau pengen nikah lagi Jadi kalau keedahnya dalam Islam Itu kalau ada orang yang sedang dalam edah Pertama yang lebih berhak kepada dia itu suaminya Suaminya Ini pertama Artinya dia boleh Dan bahkan dalam Islam Dianjurkan Ngembarikan Nafkah Lagu bukan nafkah batin Jadi orang yang dalam keadaan masih indah Yang pertama yang lebih berhak suaminya Tapi ini kalau talaknya talak rajai Apa yang tarak rajai Talak si kangguh yang tulak malikku Warti talak si talak Mungkin talak talu jana Tetap Dianjurkan 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 Cuman Ada kedua malik Ini pertama Jadi suaminya Yang lebih berhak kepada dia Kedua Kalau ada seorang babalu yang statusnya kayak begitu Sebenarnya babalu ini Sebenarnya Berikutnya Dekanku nerima dengan Belum bisa, kenapa? Karena dia masih dalam edah Nah bagaimana kalau seandainya Hari ini selesai edahnya Besok langsung kita ambil Boleh, gak apa-apa Baik dia mau untuk edah aja Kenapa? Ya udah keluar dari garis yang tadi Tetapi kalau masih dalam edah Kita gak boleh untuk ambil dia Dia teganggu Kenapa kok harus ada edah misalnya Satu tujuannya Supaya nanti kita tahu Apakah ini perempuan Ya mau berisi ke pendek Jadi kalau seandainya dia berisi Oh maksudnya Agar nakruan jadi Ini aku tahu Jadi mau berisi Apakah nikah Tiba semamanya sih Berikutnya Padangku oke Belum tentu juga Nah sehingga Begitu kurang lebih Tetapi kalau sudah habis edahnya Oh dasar kota Bende Gumbi Halawai Lagu selama Nama si edahnya orang Maka dia Tidak boleh kita ganggu Dan dia juga Gak boleh berfolek Apalagi Kalau statusnya Masih suami Orang Gak boleh macam-macam Kecuali sama suami kamu Kenapa Karena suami kamu lebih berat Daripada orang lain Nah Bati Misalkan Jadi ya Intinya Allah sudah menyiapkan Yang terbaik Untuk yang begitu-begitu Anak kurang lebih Amin Amin Amin